Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sripno Belajar bersama berbagi ilmu, sederhana, semoga bermanfaat Kami mohon setelah menonton video ini Sempatlah untuk memberikan subscribe, like dan share Sehingga video ini dapat bermanfaat Baiklah kita mulai kegiatan ini Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Ayo anak-anak kita mulai lagi belajar bersama-sama Yaitu tema 2 persatuan dalam perbedaan Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Cara menulis informasi yang baik Kita akan mempelajari tentang mencari informasi Bagaimana cara mencari informasi yang baik? Yang pertama kita mencari informasi itu dengan bertanya Maka kita menggunakan kata tanya Jadi kita bisa bertanya kepada siapa saja Itu menggunakan kata tanya Yang kedua setelah kita membuat peta konsep atau main map Jadi kita buat konsepnya Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu Yang ketiga menggunakan kalimat efektif Yang keempat menggunakan kata baku Yang keempat menggunakan kata baku Inilah cara menulis informasi yang baik Jadi yang pertama menggunakan kata tanya Dua membuat peta konsep Atau peta pikiran Yang ketiga menggunakan kalimat efektif Yang keempat menggunakan kata baku Mari kita pelajari Melalui kegiatan ini Satu persatu Yaitu yang pertama tadi adalah Menggunakan kalimat tanya Tentunya anak-anak sudah tahu Bagaimana teknik bertanya Namun kita ulas kembali saja Kita mengetahui bahwa Membaca merupakan salah satu kegiatan Untuk memperoleh informasi Jadi dengan membaca Kita akan memperoleh informasi Informasi itu Adalah sekumulan fakta Yang menggambarkan suatu peristiwa Jadi adanya suatu peristiwa Fakta itu nyata Nanti akan memperoleh Yang namanya informasi Nah ini yang penting Informasi diperoleh Dengan kegiatan bertanya Jadi menggunakan kalimat tanyalah Ini nanti kita akan memperoleh informasi Informasi diperoleh Dengan kegiatan bertanya Ada pun konsep bertanya Adalah 5W Dan 1H Apa tahu 5W dan 1H Nah W yang pertama adalah What Artinya apa Jadi untuk bertanya mengenai suatu permasalahan Apa Menggunakan kalimat tanya apa W yang kedua Siapa Ini untuk menanyakan nama Tokoh Atau pelaku Siapa Apa Siapa W yang ketiga Where Dimana Dimanakah kejadian Atau tempat Atau lokasi Itu terjadi Dimana W yang keempat W yang keempat W yang kapan Yaitu untuk menanyakan waktu Kapan kejadiannya Kapan kejadiannya W yang kelima W mengapa Mengapa ini untuk menanyakan alasan Dan 1H How Bagaimana Bagaimana itu untuk bertanya tentang cara Proses Ataupun keadaannya Jadi kalau kita ingin Menanyakan sesuatu Kita harus mengingat Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Dan Satu lagi Bagaimana Kalau kita menguasai teknik ini Konsep ini Kita akan mudah untuk Menanyakan sesuatu Nanti kita pelajari Satu-satu untuk prakteknya Inilah teknik menggunakan kalimat tanya Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Bagaimana Sekarang yang kedua Dengan membuat Peta konsep Atau Main map Jadi dengan main map Yaitu Peta konsep Kita nanti akan memperoleh Informasi lebih jelas Dan lebih mudah Untuk bertanya Kata tanya disajikan dalam bentuk Peta pikiran Atau Peta konsep Atau main map Peta pikiran adalah Cara memperoleh informasi Secara kreatif Dan efektif Dalam bentuk Diagram Jadi ada bentuk Diagramnya Nanti kita akan menyajikan Misalnya Ada Permasalahan Nanti kita Buat diagram Murtama Dengan kata Apa Siapa Bagaimana Mengapa Seperti itu Peta pikiran menjadi Sebuah tulisan Atau kalimat Menggunakan kalimat Efektif Jadi Peta pikiran nanti Akan menjadi Sebuah tulisan Atau kalimat Yang kalimat Nanti akan diurekan Ini contoh Peta konsepnya Misalnya ada Suatu Permasalahan Disini Topiknya Ini Gambar Yang sedang Membacakan Apa Iya betul Teks proklamasi Nah untuk Menceritakan Gambar Teks proklamasi ini Agar nanti Menjadi Suatu Informasi Yang jelas Maka kita Dibantu Dengan Peta konsep Seperti ini Apa Siapa Mengapa Kapan Bagaimana Dimana Nah Dengan Peta konsep Inilah nanti Kita akan Menjadikan Informasi Ini Lebih Jelas Karena Terurekan Disini Sebagai Contoh Apa 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 Yang terjadi Pada Kegiatan Atau Apa Yang terjadi Misalnya Dengan Mamat Ini Apa Yang terjadi Pada Saat Pembacaan Teks Proklamasi Misalnya Terus Ini Siapa Yang Membacakan Teks Proklamasi Mengapa Mengapa Kegiatan Ini Dilaksanakan Di Jalan Pegang Santimur Bisa Seperti itu Kapan Dan Seterusnya Untuk Menanyakan Waktu Sampai Dan Bagaimana Dengan Kata Kata Di Dalam Peta Konsep Ini Nanti Akan Menjadi Suatu Informasi Yang Lengkap Tentang Kegiatan Ini Sehingga Memudahkan Kita Untuk Memperoleh Kalimat Kalimat Yang Perlu Diingat Kalimat Yang Efektif Jelas Inilah Yang namanya Peta Konsep Atau Peta Pikiran Jelas Kita Lanjutkan Yang Ketiga Menggunakan Kalimat Efektif Kalimat Efektif Adalah Kalimat Yang Susunan Katanya Mengikuti Kaedah Dan Struktur Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Baku Jadi Susunan Katanya Mengikuti Aturan Aturan Yaitu Sesuai Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Yaitu Struktur Bahasanya Yang Baik Dan Baku Ciri Kali Kalimat Efektif Bagaimana Ciri Kalimat Efektif Yang Pertama Memiliki Unsur Pokok Minimal Subyek Dan Predikat Jadi Memiliki Unsur Pokok Minimal Subyek Dan Predikat Yang Kedua Menggunakan Struktur Bahasa Yang Tepat Atau Sistematis Strukturnya Sistematis Urut Yang Ketiga Memenuhi Kaedah EYD Ejaan Yang Disempurnakan Yang Yang Terakhir Menggunakan Kalimat Maaf Menggunakan Pilihan Kata Atau Diksi Yang Tepat Sehingga Kata Itu Tidak Bertele Tele Diulang Ulang Misalnya Sebagai contoh Maaf Para Hadirin Semua Nah Ini Pilihan Katanya Kurang Tepat Sudah Para Hadirin Semua Nah Itulah Pilihan Katanya Kurang Tepat Dan Bertele Telem Menggunakan Kata Yang Berulang Ulang Padahal Kepada Atau Para Hadirin Tidak Usah Pake Semua Karena Sudah Para Itu Menunjukkan Banyak Itu Maksudnya Seperti Itu Paham Sampai Disini Ya Mari kita lanjutkan Materi berikutnya Yaitu Nomor Empat Menggunakan Kata Baku Kata Baku Adalah Kata Yang Telah Ditentukan Pada Suatu Kaidah Tertentu Dan KBBI Jadi Yang Sudah Ada Aturannya Tertentu Sesuai Dengan KBBI Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Yang Sebagai Acuannya Ciri Kata Baku Yang Pertama Tidak Dipengaruhi Oleh Bahasa Terah Tertentu Jadi Tidak Ada Unsur Dialek Terah Yang Kedua Tidak Dipengaruhi Oleh Bahasa Asing Jadi Tidak Ada Campuran Bahasa Asing Yang Ketiga Bukan Bahasa Percakapan Empat Pemakaian Imbuan Pada Kata Bersifat Eksplisit Lima Pemakaian Pemakaian Kata Sesuai Dengan Konteks Kalimat Jadi Katanya Digunakan Sesuai Dengan Konteks Kalimat Enam Tidak Mengandung Kata-kata Yang Berlebihan Itu Kalimat Maaf Itu Kata-kata Baku Ciri-cirinya Jadi Tidak Dipengaruhi Bahasa Asing Tidak Dipengaruhi Bahasa Terah Bukan Bahasa Percakapan Sehari-hari Yang Nanti Menjadi Suatu Dialek Pemakaian Imbuannya Bersifat Eksplisit Pemakaian Sesuai Dengan Konteks Kalimat Dan Tidak Menggunakan Kata-kata Yang Berlebihan Sehingga Mudah Difahami Contoh Kata Baku Ini Yang Baku Nasihat Napas Padahal Setiap Harinya Kita Kalau Bilang Nafas Nasehat Nafas Bukan Suatu Percakapan Seperti Itu Februari Kebiasaan Kita Mengucapnya Februari Pakai P Aktivitas Pakai V Bukan Pakai F Rezeki Kita Ucapannya Biasanya Rezeki Alhamdulillah Mendapat Rezeki Kan Gitu Risiko Risiko Biasanya Kita Mengucapkan Kebiasaan Dalam Percakapan Risiko Padahal Yang Bagu Adalah Risiko Teknologi Pakai K Terbiasa Kita Mengucapkan Teknologi Bahkan Yang Ada Mengucapkan Teknologi Pakai Sekadar Komplet Sekarang kita Bandingkan Dengan Yang Tidak Bagu Nasihat Yang Betul Adalah Nasihat Nafas Yang Betul Napas Februari Yang Betul Februari Aktivitas Pakai F Kalau Aktif Pakai F Eh maaf Kalau aktif Pakai F Ya Betul Kalau Aktifitas Pakai F Rezeki Resiko Teknologi Sekedar Dan Komplit Yang Betul Adalah Komplit Nah Ini Contoh Kata Bagu Dan Tidak Bagu Masih Ada Contoh Lagi Yang Banyak Nanti Kita Cari Yang Ada Di Kehidupan Sehari-hari Misalnya Ketemu Dengan Tulisan Apotik Atau Apotek Nah Itu Bisa Seperti Itu Kita lanjutkan Kita Mulai Mempraktekan Apa Tadi Yang Sudah Kita Pelajari Sejak Dari Awal Ini Ada Gambar Yaitu Pengibaran Bendera Merah Putih Nah Maka Untuk Menceritakan Ini Untuk Menceritakan Ini Maka Kita Perlu Tadi Mengingat Ada 5W Dan 1H Maka Buatlah Kalimat Dengan Konsep 5W Dan 1H Tujuannya Adalah Untuk Menarik Kesimpulan Dengan Menggunakan Kata Tanya Kita Akan Lebih Mudah Untuk Menemukan Informasi Penting Melalui Jawaban Dari Setiap Pertanyaan Jadi Dengan Mengamati Seperti Ini Kita Menggunakan Konsep 5W Dan 1H Nanti Akan Menjadi Suatu Informasi Yang Penting Dari Jawaban Ini Paham Maksudnya Anak Jadi Kita 5W Tadi Mulai Dari Apa Siapa Mengapa Bagaimana Kapan Nah Ini Nanti Setelah Itu Tersusun Dari Kalimat Kalimat Tadi Akan Menjadi Jawaban Dari Suatu Permasalahan Seperti Ini Ya Misalnya Siapa Yang Mengibarkan Bendera Merah Putih Seperti Kata Tanya Seperti Itu Maka Kita Bisa Menceritakan Sebagai Pengibar Bendera Sang Merah Putih Adalah Misalnya Latif Hindraningkrat Misalnya Seperti Itu Paham Ya Nanti Diamati Dan Dibuat Kalimatnya Ini Ada Suatu Cerita Tadi Berubah Gambar Bisa Pula Dua Cerita Abdul Latif Hindraningkrat Adalah Salah Satu Pengibar Bendera Pada 17 45 Dan Seterusnya Sampai Kalimat Yang Terakhir Berdasarkan Bacaan Ini Tulislah Informasi Penting Pada Peta Pikiran Berikut Nah Ini Ada Ide Pengibar Sang Saka Merah Putih Maka Kita Buat Apa Mengapa Siapa Dimana Kapan Bagaimana Nah Ini Nanti Bisa Menjadi Suatu Jawaban Dari Paragraf Ini Jadi Akan Mendapatkan Informasi Penting Dari Seperti Ini Nah Maksudnya Nah Ini Silahkan Disukuskan Peta Pikiran Ini Dengan Teman Teman Mu Sehingga Akan Menjadikan Informasi Penting Dari Suatu Bacaan Ini Bawa Beri Contoh Misalnya Apa Informasi Apa Yang Dibahas Pada Teks Ini Misalnya Seperti Itu Terus Lagi Siapa Siapa Tokoh Yang Mengibarkan Bendera Sang Merah Putih Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Nah Ini Nanti Akan Terjawab Semuanya Inilah Kegunaan Dari Beta Konsep Untuk Mempermudah Kita Mendapatkan Informasi Penting Tentang Suatu Permasalahan Demikian Anak-anak Yang Bisa Bapak Sampaikan Semoga Dapat Bermanfaat Pesan Bapak Jagalah Kesehatan Tetap Di rumah Dan Semoga Berdoa Semoga Anak-anak Menjadi Anak Yang Tetap Maju Untuk Masa Depan Bangsa Dan Negara Indonesia Terima Kasih Telah Setia Bersama Kami Bambang Sripno Belajar Bersama Berbagai Ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Kami Harap Sebelum Meninggalkan Channel Bambang Sripno Sudahlah Untuk Memberikan Subscribe Like Dan Sharnya Sehingga Kegiatan Ini Dapat Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatiannya Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh